Halo Assalamualaikum, Black Shark 4 sudah resmi di Indonesia nih. Ternyata harganya mulai dari Rp 7.499.000 buat varian RAM 6GB dan storage 128GB. Buat yang RAM 8GB, tinggal nambah Rp 1 juta aja ya dan hadir dalam berbagai paket kelengkapan. Harganya beda-beda. Apa yang paling saya suka dari Black Shark 4 ini? Jawabannya adalah ukurannya. Buat gaming smartphone, segini tuh hitungannya kompak ya. Biasanya saya tak betah dengan HP bongsor. Selanjutnya, saya juga beri nilai plus buat build quality-nya. Frame metalnya sungguh sangat solid dalam genggaman. Dan bodinya yang nampak lebih kalem, tidak terlalu berotot, juga ternyata menambah aspek ergonomis dari ponsel ini. Magnetic pop-up trigger pada Black Shark 4 ini sangat unik ya, karena berupa tombol fisik dan juga tersembunyi. Sesuai namanya yang pop-up, saat diperlukan, kita bisa memunculkannya cukup dengan menggeser switch-nya. Lebih keren lagi karena fungsinya tak hanya untuk trigger dalam game. Dalam keseharian, kita bisa atur kedua trigger ini buat shortcut. Semisal, saya pakai trigger kiri untuk screenshot dan yang kanan untuk toggle center. Jadinya bermanfaat banget kan? Oh iya, layar AMOLED 6,67 inci-nya punya refresh rate tinggi di 144Hz ya, dengan HDR10+, dan resolusi Full HD+, serta rasio 20 banding 9. Buat nikmatin konten dan juga main game, ini udah enak banget. Meski memang, fingerprint scannernya tak disematkan di balik layarnya ini. Melainkan, di sisi kanan bodi, tepatnya pada tombol power-nya. Pada frame ini juga, kita bisa menemukan stereo loudspeakernya, yang posisinya maupun outputnya simetris. Dan juga, lubang loudspeakernya ini pas ya posisinya biar tak tertutup tangan saat kita main game. Jack audio 3,5mm masih hadir di ponsel gaming ini, kabar baik buat mereka yang terbiasa memakai headset berkabel. Karena posisi jack yang ada di pojok bawah, pastikan plug yang digunakan untuk headset atau earphone kamu adalah yang bersiku atau L-shape ya. Audio yang dihasilkan loudspeakernya tergolong sangat lantang, punya depth serta detail yang baik, sehingga buat game dapat diandalkan. Begitupun untuk kebutuhan multimedia seperti ini. Smartphone gaming, tapi performanya belum dibahas ya dari tadi, karena sejatinya Snapdragon 870 ini kinerjanya tak usah diragukan lagi. Tenaganya sangat kuat untuk melahap game-game yang biasa saya mainkan, apalagi kalau hanya sekadar dipakai multitasking antar aplikasi sosmed untuk pekerjaan saya sehari-hari, piece of cake lah. Bermain PUBG Mobile selama 41 menit non-stop membuat baterainya turun sekitar 18%, sementara suhu hanya meningkat sedikit dan masih nyaman digenggam, karena Blacksacore ini sudah punya sandwich liquid cooling. Anyway, baterainya ganda dengan kapasitas total 4500 mAh, tipe baterai seperti ini memungkinkan pengisian daya yang sangat cepat, apalagi Blacksacore ini support sampai dengan 120W chargingnya, meski memang hanya dibekali charger 67W dalam paket penjualannya. Kabar baiknya, smartphone ini tetap mendukung baik protokol power delivery maupun quick charge-nya Qualcomm. Saat saya gunakan power delivery charger, dalam waktu 54 menit baterainya naik dari 12% ke 88%. Blacksacore sendiri mengklaim bahwa pengisian daya hingga 100% bisa berlangsung dalam waktu kurang dari 25 menit dengan charger bawaan yang 67W tadi, dan tak sampai 17 menit kalau kamu pakai charger 120W yang mungkin nanti akan dijual terpisah. Untuk battery life sendiri, smartphone ini sebetulnya bisa bertahan dari pagi sampai malam ya. Sayangnya, saya belum pernah berhasil menembus 24 jam, meskipun pemakaian saya tak terlalu berat di smartphone ini. Ya, tak bisa dibilang hemat ya segini battery life-nya, tapi mungkin ini adalah efek dari screen refresh rate-nya yang tinggi 144Hz tadi, coba kamu turunkan ke 60Hz buat battery life yang lebih panjang. Anyway, Blacksacore ini menggunakan Joy UI 12, sudah berbasis Android 11 dengan keamanan yang cukup update. Karena based on MIUI, sebagian besar penonton harusnya familiar dengan tampilan dan juga fitur dasarnya. Joy UI sendiri punya fitur gaming yang lebih advance memang ya. Dan smartphone ini dilengkapi dengan 3 kamera di belakang, resolusi kamera utamanya 48MP. Kabar baiknya, sensor kamera yang digunakan memungkinkan perekaman video hingga 4K 60fps. Kamera kedua adalah ultrawide 8MP, serta terakhir adalah kamera makro 5MP. Yang saya notice, hasil foto kameranya mempunyai detail yang sangat tajam, dengan tone warna yang vivid, serta noise yang rendah ya meskipun di low light. Rekaman video tergolong stabil terbantu oleh EIS. Tidak ada mode steady video ya di smartphone ini, namun hasilnya tergolong bisa diandalkan. Meski memang di frame rate 60fps, nampak autofocusnya kurang maksimal. Kamera selfie 20MP-nya juga perform well. Di kondisi indoor malam hari, dibantu lampu ruangan pun, hasilnya masih sangat proper dan usable. Mode portraitnya pun tergolong rapi dan juga bagus. Yuk, kita cek dulu hasil lengkap dari kameranya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apanya sama sama yang mana Oh bendera bendera sama ya dan ini contoh perekaman video dengan kamera depan dari Black Sakpor di dalam ruangan ini udah mau maghrib bantu cahaya dari depan doang masih lumayan terang ya bagus ya silahkan disimak audionya dan dikomen juga ya bagus audionya proper enggak atau malah bagus banget buat konten atau malah kurang komen Black Sakpor ini bisa jadi pilihan smartphone gaming yang menarik apalagi harganya dimulai dari 7,5 juta rupiah saja harga yang menarik buat sebuah smartphone gaming dan performa tinggi dan juga fitur-fitur gaming antara lain magnetic pop-up trigger tadi apalagi ukurannya yang terbilang compact ini masih masih nyaman digenggam dan juga diunjukkan ya kalau misalkan lagi dibawa diperlihatkan ke teman-teman rasanya masih enak ya bagi saya desain kalemnya ini malah jadi nilai plus mungkin inilah smartphone gaming paling nyaman saya genggam sejauh ini bodinya tidak terlalu bongsor namun terasa sangat solid di tangan dengan berbagai kelebihan untuk multimedia saya rasa Black Sakpor ini akan jadi teman hiburan yang asik dan saat ingin lebih kompetitif jangan lupa munculkan magnetic pop-up trigger nya sebelum main so ya impresi saya positif ya buat Black Sakpor ini much much better dari Black Sak 2 Pro yang terakhir saya coba semoga kamu ada rezekinya ya kalau memang minat meminang gaming smartphone yang satu ini link pembeliannya ada di deskripsi video ini saya tutup videonya di sini jangan lupa bersyukur dari kota Cimahi Agung meminta undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh